Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian Senang sekali bisa bertemu dengan bapak ibu saudara-saudara sekalian Di pagi hari ini dalam rehat Danungan harian Toraya edisi Kamis 20 hari 2023 Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat Walaupun tentu tidak semua keadaan, tidak semua kondisi Semua kita harapkan selalu ada yang di luar apa yang kita harapkan Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menolong kami Dalam kami beristirahat sepanjang malam Kami boleh tidur dengan nyenyak Dan Tuhan bangunkan pagi Bangunan kami di pagi hari ini Tuhan Kami akan melandasi kehidupan kami hari ini Tuhan Dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua Agar kami semua boleh mengerti firman Inilah doa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Pembacaan kita hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari Masmur 37 ayat 1-11 Masmur 37 ayat 1-11 Kebahagiaan orang fasik semua Dari Daud Jangan marah karena orang yang berbuat jahat Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang Sebab mereka segera lisut seperti rumput Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri dan berlakulah setia Dan bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan nantikanlah dia Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya Karena orang yang melakukan tipu daya Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas saat itu Jangan marah Itu hanya membawa kepada kejahatan Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri Karena sedikit waktu lagi Maka lenyaplah orang fasik Jika engkau memperhatikan tempatnya Maka ia sudah tidak ada lagi Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri Dan bergembira Karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah Amin Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Renungan kita hari ini diberi judul Biarlah Tuhan Bertindak Biarlah Tuhan Bertindak Ada sepasang suami istri bernama Esra dan Baneh Mereka berdua berjualan ikan kering di pasar Mereka sangat senang karena usaha mereka berjalan dengan baik Dan menghasilkan banyak uang Pada satu saat Satpol PP mengadakan pemeriksaan Dan mendapatkan timbangannya diatur Sehingga ia pun harus diangkut ke kantor Dan dagangannya disita Mereka hanya sesaat saja senang Tapi kemudian Tuhan bertindak dalam keadilan Daud sungguh bersyukur Karena hidupnya penuh dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan Betapa tidak Ia merasa diri sangat terbatas Namun Tuhan memakainya luar biasa Menjadi raja atas umatnya Di tengah tugasnya Tentu ada saja pihak yang berbohon jahat Keperanya bahkan bertindak curang Namun Daud sungguh yakin Bahwa Tuhan akan menolongnya menghadapi hal tersebut Karena itu ia mengatakan Tidak ada gunanya marah Dan iri kepada orang jahat Dan orang curang Sebab mereka akan segala layu Mereka akan mengalami kebahagiaan dan kesenangan Namun tidak berlangsung lama Hanya mekar sebentar kemudian layu Itu karena Tuhan akan memberikan keadilan dengan menghukum orang yang jahat dan curang Ia akan memancarkan kebenaran seperti terang Karena itu Daud mau terus menyerahkan hidup kepada Tuhan Dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak menyatakan keadilan Pak ibu saudara-saudara sering kita mengalami ketidakadilan dan kecurangan Entah itu dalam pekerjaan Dalam pendidikan Maupun dalam kehidupan sosial kita Kita juga mungkin Sering mendapat perlakuan jahat Kemarahan dan iri tidak akan berguna Kemarahan dan iri tidak akan berguna Oleh karena itu Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih Waktu sejenak Waktu yang singkat yang kau berikan kepada kami Dalam kami membaca Mendengarkan dan merenungkan firmanmu Firmanmu hari ini Tuhan mengajar kami Agar kami tidak iri Tidak marah Kecurangan-kecurangan yang mungkin Hajar dalam hidup kami Hajar kami Karena kami boleh Biarkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kami Ampuni hambamu Tuhan Jika ada motivasi-motivasi hambamu Yang tidak suruh dengan gendak Tuhan Kami menyerahkan hidup kami hari ini Tuhan Dalam tangan pengasihan Tuhan Kami yang akan bekerja Yang kau berkati kami Anak-anak kami Yang bersekolah Mulai dari paut sampai perkuluan tinggi Kau memberkati mereka Dalam mereka Menempuh pendidikan hari ini Tuhan Anak-anak mudamu Tuhan Dalam mencari pekerjaan Engkau boleh Menunjukkan jalan terbaik bagi mereka Yang rindu akan pasangan hidup Engkau memberikan pimpinan Tuhan Dalam kehidupan mereka Tuhan Kami berdoa Untuk pelayanan kami Di hari-hari depan Kau berkati kami senantiasa Agar kami boleh melayani Tuhan Melayani jemaatmu dengan baik Memperdoa untuk bawa pendidikan sekeluarga Engkau senantiasa memberkati Agar boleh menjalankan tugas-tugas pelayanan Yang kau empankan kepada mereka Tuhan Menjelis kerjaamu guru-guru sekolah minggu kami Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Orang-orang tua lanjut usia Dalam kelemahan mereka Tuhan Engkau boleh kuatkan mereka Seluruh rencana-rencana kegiatan kami Kami serahkan dalam tangan Tuhan Perintah kami Kami serahkan dalam tangan Tuhan Engkau boleh perintah kami Seluruh rencana keandang Tuhan Ampuni semua seluruhnya kami Tuhan Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih kerana menonton!